Halo sahabat klik sinema TV dimanapun kalian berada Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Nah kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Sid Film yang dirilis pada tahun 2014 ini dibintangi oleh Manara sebagai Maya, Karan Fir Sarma sebagai Rohan atau Roni, Seradada sebagai pria dan Sirat Kapur sebagai Nancy Film Sid menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis yang berubah menjadi cinta obsesif Selain itu ada misteri kematian seorang gadis yang sulit terungkap siapa sebenar pelakunya Daripada penasaran kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Roni yang biasa dipanggil Rohan Dia bekerja sebagai reporter surat kabar yang berbasis di goa bernama The Daily Suatu hari Rohan didatangi seorang wakil inspektor polisi dan editor surat kabar bernama Karan Mereka ingin mengetahui cerita Rohan secara detail terkait misteri kematian seorang gadis Yang diduga Rohan juga terlibat di dalamnya Kemudian Rohan pun bercerita Dimana di suatu hari dia memesan rumah di kakus yang terletak di bagian terpencil goa Hal itu dilakukan hanya sekedar menenangkan pikiran Tentang kenangan mantan pacarnya bernama pria yang pindah ke Inggris Dan tidak pernah menghubunginya sudah lebih dari setahun Kemudian Rohan melakukan perjalanan ke kakus Dan karena perjalanan menuju ke sana harus menyeberangi sungai Maka Rohan menyewa sebuah kapal Di atas kapal tersebut Rohan lalu memotret beberapa momen Dan secara kebetulan dari kejauhan di sebuah menara Dia melihat seorang gadis cantik dan seksi kemudian memotretnya Sesampai di kakus Rohan langsung menuju ke sebuah rumah Di sana Rohan melihat seorang pria tua bernama Satis Yang hanya menggunakan kursi roda Dan ketika Rohan mencari rumah yang telah dipesan sebelumnya tiba-tiba Ya gadis itu bernama Maya yang merupakan putri dari pria tua tadi Sejenak Rohan merasa heran karena gadis yang berada di hadapannya Sama persis dengan gadis yang dia potret tadi Sedangkan Maya yang melihat Rohan langsung terpesona pada pandangan pertamanya Karena itu dia berlari menuju ke rumah untuk menelpon saudara perempuannya Dan mengatakan bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seseorang Esok hari Rohan yang penasaran dengan Maya pun langsung bergegas ke rumahnya Di sana dia melihat sebuah bingkai foto milik Maya Dan ternyata Maya merupakan seorang perawat Di saat yang bersamaan Rohan dikagetkan dengan Satis Entah karena takut Rohan ingin pergi Namun tanpa terduga dia menabrak Maya Yang menyebabkan barang bawahnya jatuh berserakan Maya yang sedari awal sudah menyukai Rohan pun tidak memarahinya Dia bahkan mengajak Rohan makan malam bersamanya Di suatu kesempatan saat Rohan kembali ke kantor Maya diam-diam menyelinap masuk ke kamarnya Di sana dia melihat sebuah bingkai foto milik Rohan dan ayahnya Akan tetapi di saat yang bersamaan juga Maya melihat foto dirinya Yang tampil di layar desktop milik Rohan Karena itu Maya berpikir bahwa Rohan juga mencintainya Beberapa saat kemudian Rohan datang Di sisi lain Maya yang lagi kasmaran sedang bermain ayunan Melihat sikap Maya yang agak aneh namun cantik dan imut Maka Rohan berencana mengajaknya pesta sekaligus kencan di sebuah kelab malam Mendengar itu Maya tersenyum bahagia Dan kini dia benar-benar berasa yakin bahwa Rohan juga mencintainya Kemudian sesuai rencana mereka menuju ke sebuah kelab malam Setelah meneguk beberapa minuman Maya menuju ke suatu kamar Di sana dia berencana menyampaikan perasaannya pada Rohan Sementara di sisi lain Rohan dikagetkan dengan panggilan seorang gadis Gadis itu bernama Nancy saudara tiri dari pria mantan pacarnya Akan tetapi saat mereka berdua sedang menari Tiba-tiba saja Maya datang dan melihat mereka Seketika itu juga Maya pun langsung menunjukkan rasa kesal dan cemburu Dalam perjalanan pulang Rohan yang mengemudi dalam keadaan mabuk tiba-tiba saja Melihat itu Rohan menjadi panik dan histeris Sementara Maya yang merupakan seorang perawat terlatih bergegas ke bawah untuk menyelamatkan gadis itu Namun sepertinya nyawa gadis tersebut tak bisa tertolong Karena itu dia lekas memberitahu pada Rohan bahwa gadis itu telah meninggal Dia juga membujuk Rohan untuk melarikan diri dari tempat kejadian sehingga mereka berdua tidak ditangkap Sepulang dari situ Rohan semakin ketakutan dan merasa bersalah atas kejadian tadi Terlebih saat tahu kalau gadis yang ditabraknya bernama Nancy Karena itu Rohan berkeinginan pergi menyerahkan diri ke pihak polisi Namun Maya melarangnya karena dia berasa khawatir akan kondisi ayahnya jika dia juga dijebloskan ke dalam penjara Keesokan pagi Rohan kembali ke kantor Dia berpura-pura tidak pernah mendengar berita tersebut saat Karan bertanya padanya Namun sebagai seorang jurnalis Rohan diperintahkan oleh Karan untuk pergi ke lokasi kecelakaan Dan melaporkan semua aspek dari insiden tersebut Sesampai di sana terlihat mayat Nancy sedang digotong ke sebuah mobil Sementara beberapa orang yang lain sedang oleh TKP Di saat sedang memotret Rohan dikejutkan dengan kedatangan Inspektur Moses yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut Saat pulang ke goa Rohan sejenak kaget ketika mobilnya telah tiada Karena itu dia langsung bergegas mencari mayat untuk menanyakan keberadaan mobilnya Namun mayat hanya berkata kalau mobil tersebut telah aman sambil membawa Rohan ke sebuah danau Dan ternyata mayat telah membuang mobil tersebut ke dalam danau agar tidak ada orang yang bisa melacaknya Kemudian di acara pemakaman Rohan menjadi kaget setelah melihat pria juga berada di sana Karena Rohan keburu menghilang maka pria mengunjungi Rohan di goa Awalnya mayat berbohong kalau Rohan tidak berada di rumah Namun seketika itu juga Rohan muncul dan memanggil pria Dari sini mayat jadi cemburu dan merencanakan sesuatu untuk pria Setelah itu pria meminta Rohan membantu dirinya untuk menemukan si pembunuh Karena menurut polisi luka yang dialami Nansi tidak serius Bahkan dia bisa selamat jika dibawa ke rumah sakit Mendengar itu Rohan menjadi takut Dan untuk menutupi rasa gelisahnya Dia lalu memarahi pria dengan berkata kalau dirinya bukan polisi ataupun penjelidik Karena dia hanyalah seorang jurnalis Merasa kecewa pria lalu pergi meninggalkan tempat itu Namun sialnya rem mobil miliknya telah dirusakin oleh seseorang Tetapi untung saja pria bisa selamat dari insiden tersebut Setelah itu inspektur Moses menemui pria Dia menduga peristiwa yang barusan dialami pria Bukalah kecelakaan Karena pria tidak mengalami luka dan tidak mengadu ke pihak polisi Karena itu dia juga mencurigai Ada orang dekat yang membunuh Nansi untuk mendapatkan warisan Kemudian Rohan dan pria bertemu di sebuah restoran Di sana pria yang gelisah lalu bertanya mengapa dirinya Dicurigai atas kematian saudari tirinya Namun Rohan berkata kalau hanya dirimulah yang diuntungkan dengan kematian Nansi Tak lama berselang datang inspektur Moses Dia berkata kalau hasil forensik mengungkapkan bahwa Nansi akan hidup Bahkan setelah dia ditabrak mobil tetapi seseorang telah mencekiknya Selain itu dia juga semakin menaruh curiga Terlebih saat tahu kalau pria datang ke India sehari sebelum kematian Nansi Karena itu dia lalu memperingati pria tidak boleh meninggalkan kota ini Tanpa seisin darinya Sementara tak jauh dari situ Ternyata Maya sedari tadi telah mendengar semua percakapan mereka Di rumah Maya berpura-pura tidak mendengar semua percakapan mereka Dia justru mempertanyakan hubungan Rohan dengan pria Meskipun Rohan sudah menjelaskan kalau pria hanyalah mantan pacarnya Namun Maya tetap tidak percaya dan menganggap pria ingin menghancurkan Rohan Karena mereka sering bertemu Lantaran karena termakan emosi Rohan lalu memarahi Maya dan menamparnya Esok hari di kantor Rohan sedang menyelesaikan berita tentang kematian Nansi Kemudian dia menelpon Maya untuk meminta maaf atas sikapnya Sekaligus mengajak Maya makan malam Namun Maya justru meminta Rohan untuk makan malam di rumahnya Karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya Selain itu juga dia meminta agar Rohan Jangan lagi menemui pria Agar dia bisa menghabiskan malam ini bersamanya Akan tetapi saat kemudian Rohan dikagetkan dengan kedatangan pria Di sana pria meminta Rohan ikut dengannya Karena Inspektur Moses telah menemukan seorang saksi Sesampai di sana ada seorang pria memberikan kesaksian Yang sama persis dengan kronologi kejadian Namun untungnya dia tidak melihat secara jelas Siapa wanita yang terlibat di dalamnya Saat dalam perjalanan pulang Pria meminta Rohan untuk nginap bersamanya Namun Rohan beralasan Kalau dia telah memiliki rencana untuk makan malam dengan seseorang Di sisi lain Maya yang sedari tadi menunggu kedatangan Rohan Lalu menelpon ke kantor Dan ada seseorang berkata Kalau Rohan pergi bersama pria tadi sore Mendengar itu Maya langsung menelpon Rohan Namun Rohan berbohong kalau dirinya sedang sibuk Menjelesaikan beberapa tulisan di kantor Merasa ditipu Maya menjadi marah Dan menghancurkan semua makanan di atas meja Kemudian Maya mendatangi kediaman pria Di sana dia mempergoki mereka sedang bermantapan-mantapan Esok pagi tanpa rasa bersalah Rohan kembali ke goa Namun dia begitu gelisah ketika dia tidak lagi melihat anjing peliharaannya Dan saat berlari keluar dia begitu terkejut Ketika melihat buaya peliharaan Maya sedang memakan anjingnya Seketika itu juga dia menjadi curiga Kalau semua ini merupakan perbuatan Maya Dan langsung mencarinya Namun Maya berbohong kalau dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan padanya Akan tetapi karena terus didesak Maka Maya berlari keluar dan membunuh buaya peliharaannya Untuk membuktikan kalau dia tidak melakukan semuanya itu Nah di saat itu juga Maya mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Rohan Namun saat tahu kalau Rohan tidak mencintai dirinya Maka Maya menjadi sakit hati dan berusaha melukai tangannya Melihat itu Rohan langsung membawa Maya masuk untuk mendapat pertolongan Sementara di tempat lain pria mendatangi bar Tempat terakhir sebelum Nancy meninggal Di sana pria akhirnya tahu bahwa di malam itu Rohan berada di sana bersama Maya Bahkan mereka sempat bertemu Nancy pada malam sebelum dia terbunuh Merasa ditipu dan dikianati pria menemui Rohan di kantor lalu menamparnya Kini pria juga menaruh curiga ada keterlibatan Maya dalam kasus tersebut Karena itu dia langsung mendatangi gua dan menuduh Maya atas kematian saudarinya Namun Maya tetap bersikeras kalau dia bukan pelakunya dan mereka pun langsung terlibat dalam perkelahian Kemudian Maya menelpon Rohan untuk memberitahu apa yang sedang terjadi Mendengar itu Rohan langsung memutar balik arah mobil dan menuju ke sana Setibanya di sana Rohan begitu kaget melihat semua barang telah hancur berantakan Dan ketika dia bertanya pada Tuan Satis tiba-tiba saja Setelah itu Maya bergegas pergi tetapi inspektor Moses sudah berada di luar Melihat gerak gerik Maya yang mencurigakan Moses selalu memeriksa mobil pria Namun tiba-tiba Maya memukulnya dari belakang yang membuatnya terbunuh Di sisi lain Rohan tersadar dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan gambar orang yang telah meninggal Termasuk dirinya Lantas Rohan pun sadar kalau Maya memiliki kelainan namun dia tidak bisa meladeni kegenasan Maya Kemudian dengan mata tertutup dan tangan terikat Maya membawa Rohan ke puncak percusuar yang dia sebut sebagai kerajaan Maya Saat penutup mata Rohan dibuka dia sangat terkejut melihat pria bergelantungan di udara di atas kursi gantung Namun karena tak bisa berbuat apa-apa maka Rohan hanya bisa menuruti semua yang diinginkan Maya Kemudian Rohan menyalakan sebatang rokok dan menumpahkan segelas anggur di atasnya yang menyebabkan kebakaran Seketika itu Maya menarik pistol ke arahnya tetapi Rohan bergerak lebih cepat Namun Rohan justru terlena yang menyebabkan Maya berhasil mendorongnya dan berlari memotong tali Akan tetapi Rohan bergerak cepat dan berhasil menangkap tali tersebut Sedangkan Maya yang dalam kemarahan justru dibuat Rohan terlempar Namun untung saja dia berhasil menangkap sepotong besi dan bergelantungan di sana Dengan sekuat tenaga Rohan akhirnya berhasil menyelamatkan pria Setelah itu mereka berdua mencoba menyelamatkan Maya Akan tetapi Maya yang terlanjur sakit hati justru menolak untuk ditolong Dengan cerita tersebut Karan dan inspektur polisi lalu percaya Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan dibebaskan dengan jaminan Setelah mereka pergi Rohan justru mulai tertawa Dan film masuk ke kilas balik dimana segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Maya Ternyata dilakukan oleh Rohan Selain itu juga terungkap bahwa semua itu adalah rencana pria dan Rohan Untuk membunuh Hansi demi mendapatkan harta warisan dengan menyalahkan Maya Dan dengan begitu filmnya pun berakhir Oke sekian saja alur cerita filmnya Silahkan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya Sekian dan terima kasih